Intro Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Jepang. Saya Novyana Dewi. Dan saya Ajir Hari. Hari ini kita akan belajar pelajaran delapan belas. Kalimat kunci hari ini adalah 道に迷ってしまいました. Saya tersesat di jalan. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna. Seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna mengunjungi sebuah toko buku bersama kawan-kawannya Sakura dan Rodrigo. Setelah mereka meninggalkan toko itu, Anna terpisah dari kedua temannya. Anna kebingungan. Ia menelpon Sakura dan meminta bantuan. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran delapan belas. Kalimat kuncinya adalah 道に迷ってしまいました. Saya tersesat di jalan. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan kepada Sakura Moshi-moshi Sakura-san Halo, Sakura Moshi-moshi Adalah kata yang Anda gunakan saat mulai berbicara kepada lawan bicara di telepon. Sakura-san Artinya panggilan kepada Sakura. Mohon tolong Terdiri dari bentuk T dari Yang artinya menolong yaitu Yang artinya mohon, ungkapan untuk mengajukan permintaan. Anda mengucapkan ini saat kebingungan dan meminta pertolongan. Mari kita ucapkan bersama. Tasukete kudasai Dalam situasi yang lebih mendegangkan, kita mengatakan Tasukete, tolong, ya? Ya, mari kita ucapkan. Tasukete Setelahnya Anna melanjutkan 道に迷ってしまいました Tersesat di jalan Ini adalah kalimat kunci hari ini Michi Adalah jalan Ni Adalah partikel yang mengindikasikan arah suatu pergerakan Mayotte Adalah telah tersesat Mayotte Adalah bentuk T dari Mayoyimasu Yang artinya tersesat atau kebingungan. Anda mengucapkan Shimaimashita Setelah bentuk T dari kata kerja Untuk mengungkapkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu dengan ceroboh atau tidak sengaja. Jadi bentuk T dari kata kerja kemudian diikuti Shimaimashita Betul, ya? Betul. Mari kita melatih kalimat kunci hari ini Tersesat di jalan Saat Anda mengucapkan Mayotte Hentikan nafas untuk satu ketuk setelah mayo Michi ni mayotte shimaimashita Nah, sekarang saya punya pertanyaan buat Aji Machigae mas Adalah membuat kesalahan Coba buat kalimat yang berarti Saya telah membuat kesalahan Bentuk T dari machigae mas adalah Machigae te Setelahnya kita tambahkan Shimaimashita Jadi jawabannya adalah Machigae te Shimaimashita Telah membuat kesalahan Betul sekali Tapi Aji tidak membuat kesalahan Berikutnya Sakura bertanya kepada Anna Ima, doko? Sekarang di mana? Ima Adalah sekarang Doko? Adalah di mana? Ini adalah cara yang dipersingkat dan informal Untuk menanyakan Sekarang ada di mana? Ima, doko ni imasuka? Ucapkanlah dengan intonasi menanjak Kemudian Anna menjawab Tepat di depan saya ada kantor pos Me Adalah mata No Adalah partikel yang menghubungkan kata benda Mae Adalah depan Me no mai Berarti di depan mata Yang maksudnya tepat di depan Mi adalah partikel yang mengindikasikan tempat Yubingkyoku Adalah kantor pos Na Adalah partikel yang mengindikasikan subyek Arimasu Adalah kata kerja yang mengungkapkan ada sesuatu Kemudian Sakura menjawab Wakatta Ah, begitu Wakatta Artinya saya paham Ini adalah bentuk ta dari kata kerja Wakarimasu Yang artinya memahami Bentuk ta dari kata kerja Digunakan untuk mengatakan Apa yang terjadi di masa lampau Atau yang telah terjadi ya Ya, betul Nah, Aji Masih ingatkah Cara mengubah kata kerja Menjadi bentuk ta-nya Hmm, untuk Wakari mas Pertama kita buang mas Kata ini punya suku kata Ri sebelum mas Jadi Jika suku kata sebelum mas Adalah ri Gantilah ri Dan tambahkan ta Jadi kita mendapatkan Wakatta Wakatta Ya Soko ni ite Tetaplah berada di sana Atau maksudnya Jangan kemana-mana Soko ni Berarti di tempat itu Dalam hal ini Dimana Anda sekarang berada Soko Adalah di situ Atau di tempat itu Ni adalah partikel yang mengindikasikan tempat Ite Adalah bentuk te dari kata kerja Imasu Yang artinya berada Dari situ Buanglah mas Dan tambahkan te Di sini Kudasai Yang artinya mohon Dihilangkan pada akhir kalimatnya ya Ya Ini adalah Cara berbicara yang informal Sekarang mari kita dengarkan lagi Adegan pelajaran delapan belas Kalimat kunci hari ini adalah Terima kasih telah menonton Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete Penyelia program ini Profesor Akanetokunaga Akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini Kalimat kunci hari ini adalah Yang artinya tersesat Mohon ajar kami secara rinci Cara menggunakan rungkapan Shimaimashita ini Sensei mengatakan Jika Anda mengucapkan Setelah bentuk te dari kata kerja Anda mengatakan bahwa Anda telah mengakhiri Atau menyelesaikan suatu tindakan Artinya Anda tidak dapat lagi mengulangi tindakannya Atau mengembalikannya ke keadaan sebelumnya Jadi Anda sering menggunakan Shimaimashita Saat Anda gagal melakukan sesuatu Atau menyesali apa yang telah Anda lakukan Misalnya Anda telah memecahkan sesuatu Memecahkan adalah Marimasu Dalam kata ini Suku kata sebelum mas adalah ri Jadi bentuk te-nya adalah Watte Setelahnya Anda tambahkan Shimaimashita Sehingga menjadi Watte shimaimashita Yang berarti telah memecahkan Dengan begini Anda dapat menyampaikan pesan Bahwa Anda ceroboh dan telah memecahkan sesuatu Itulah tadi pojok Sensei Oshiete Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku Uro-oro Uro-oro Apakah artinya? Kata ini menggambarkan bagaimana seseorang telah kehilangan akal atau panik Karena sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan telah terjadi Ada juga ungkapan serupa Uro-uro Uro-uro Ini menggambarkan bagaimana seseorang bergerak kesana kemari Tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini Apakah Anda menikmati pelajaran 18? Kalimat kunci hari ini adalah Michi ni mayutte shimaimashita Persesat di jalan Bergabunglah kembali bersama kami Halo para pendengar inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Jepang Saya Nufriana Dewi Dan saya Aji Rohadi Hari ini kita akan belajar pelajaran 19 Kalimat kunci hari ini adalah YOKATTA Baguslah Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna Seorang mahasiswi asing dari Thailand Terima kasih telah menonton